Wow Ini sebenernya udah lama sih guys Cuma saya bakal cobain buatnya sepin Karena ini cuma 9 diamond doang ya Seminan pertama Hoki-hokian guys Siapa tau Hoki nih Dapetin bundle evo nya Oke ini dia Bismillahirrahmanirrahim Kira-kira saya bakal dapet atau enggak nih guys Semoga dapet sih Ya elah Kirain bakal dapet ya guys Ternyata dapetnya cuma loot crate doang nih guys Ternyata gak bisa ya Cuma pake 9 diamond aja Terus kita lanjut lagi Yang ini 19 diamond Kita skip Kita cari yang 9 diamond aja Nah kayak ini contohnya Kita klik-klik dulu di bundle nya Ini bundle terbaru ya Sono Rose Gravity Kita langsung cobain buat ngesepin Ini bagus sih guys bundlenya Menurut kalian gimana nih Efeknya tuh rame tapi Bagus aja ya guys Kadang ada ya Bundle yang efeknya rame Tapi jelek gitu guys Tapi kalau ini keren menurut saya ya Menurut kalian gimana nih Kita langsung cobain buat ngesepin Spinan pertama pake 9 diamond Kita langsung aja Bismillahirrahim Semoga hoki nih guys Ini dia Kita liat ya Dapet atau enggak nih guys Kayaknya bakal Ampas guys Oke Jadi kita gak dapet ya Udah 2 kali ngesepin Di event yang berbeda Ternyata ampas Kita lanjut lagi Sekarang kita Kesini nih guys Ini kan 9 diamond juga ya Kalau gak salah ya Lumayan nih dapet emote ini Kita langsung cobain Buat ngesepin Kita ilangin aja Yang udah saya punya Kita liat ya guys Oke kita korbanin ini aja deh ya Kita korbanin yang ini Bundle ini Dan kita langsung konfirmasi aja Oke kita langsung Spin ya guys Bismillahirrahim Semoga kali ini bisa nih guys Bisa dapetin emote nya lah ya Paling enggak 9 diamond Ini dia guys Seharusnya bisa sih Ayo Garena Yaelah Kayaknya ampas guys Beneran ampas ya Wah Ternyata susah juga ya Untuk dapetinnya Oke kita cari lagi guys Yang bisa kita spin Dengan 9 diamond Nah ini dia guys Boya pas nih guys Kita liat ya Bisa dapet atau enggak nih guys Pakai apa ya ini 4-5 Pakai 5 kali spin Atau 1 kali spin nih guys Kayaknya kita pakai 5 kali spin Langsung kita skip gitu kali ya Biasanya sih hoki Bismillahirrahmanirrahim Semoga hoki sih guys Ini dia Yah Kirain bakal dapet Ternyata dapetnya cuma Pathfoot sama ini guys Wah ampas nih guys Dan diamond saya tinggal 36 nih Yaudah lah kita Simpen aja ya Buat ngesepin Event 9 diamond lainnya Biasanya hoki nih guys Kalau diamond-diamond Sisa kayak gini Oke sekarang kita langsung aja Ke bocoran event yang pertama Di bocoran yang pertama Ini dia guys Ada bonus top up terbaru Namanya neon top up Dan disini kalian bisa dapetin Skin sepatu nih guys Dan kalau kalian liat Sepatunya ini keren banget guys Jadi Jadi sepatunya tuh colorful Terus ada efeknya Kayak Apa ya guys Kayak flash Atau petir gitu ya Kalian bisa liat sendiri nih Efeknya kayak gini Ini menurut kalian apa nih guys Bentuk apa Dan menurut kalian Keren atau enggak Kerennya sepatu ini tuh Bisa dipake karakter cewek Dan juga cowok nih guys Jadi Beli satu Dapet dua gitu ya Bisa dipake Cewek dan cowok nih Kayaknya jarang banget deh Ada sepatu yang kayak gini ya guys Kayaknya Saya baru tau sih Dan ini kalian bisa dapetin Dengan cara top up aja Kalau disini Itu kalian harus top up 300 diamond Kayaknya di circle indo Bakal lebih murah sih guys Mungkin 140 diamond aja Kalian udah bisa dapetin Skin sepatunya ini Gimana guys Menurut kalian Bonus top up terbarunya Karena atau enggak Tulis di kolom komentar Kalau kalian cek Diamond Royale sekarang Itu tinggal 17 hari lagi guys Dan yang sekarang Ada bundle cowok ya Dan ini dia Ada bocoran bundle Diamond Royale selanjutnya Dan ini sesuai banget Karena Biasanya Diamond Royale tuh Selalu gantian ya Kalau sekarang cowok Berarti selanjutnya Itu bundle cewek nih guys Dan Saya yakin sih Kalau bundle ini Yang bakal jadi bundle Diamond Royale selanjutnya nih guys Nah kita langsung review aja Dia mulai dari rambutnya Jadi dia rambutnya kayak gini Dia pake kayak topi TNI Tentara atau apa ya guys Pokoknya kayak gini Terus dia pake baju kayak gini Ada jubahnya di bagian belakangnya Warnanya putih Dan ini ada glowing glowing gitu Di lengannya ya Tapi ini bagus sih guys Terus bundlenya tuh ada efeknya kayak gini guys Kayak mengkilat gitu ya Mengkilat emas Terus selanjutnya Di bagian rocknya Atau selananya itu dia pake selana pendek Kayak gini Dan gak ada efeknya sama sekali Terus untuk sepatunya Itu kayak gini guys Dia lumayan lah ya guys Sepatunya lumayan bagus juga sih Dan ini dia full bundle nya Gimana guys menurut kalian Bundle nya keren atau enggak Nah untuk namanya itu Noble Parade guys Kalau menurut saya Bundle nya sih keren ya guys Karena keliatan elegan gitu sih Dan kayaknya bisa kita pake Di bagian baju dan juga celananya Yang kita custom itu bagian ininya aja nih guys Bagian sepatunya ya Dan rambutnya ini bisa kita ganti Dengan bundle yang lainnya Nah gimana guys Menurut kalian dari bundle ini Mana bagian yang keren nih Dan kalian setuju gak nih guys Kalau bundle ini Jadi bundle Daemon Royale selanjutnya Di server Indo Di bocoran yang selanjutnya Ini dia guys Ada bocoran Mystery Shop Yang saya sendiri aja Masih belum yakin ya guys Jadi kalian jangan terlalu berharap Kalau di bulan Juni ini Bakal ada Mystery Shop Karena ini bocoran Belum pasti ya Dan masih apa ya Kayak prediksi doang ya guys Karena memang kemarin Di bulan Mei Itu gak ada Mystery Shop nih guys Dan biasanya kan Mystery Shop Dua bulan sekali ya Terakhir kemarin Pas lebaran Kalau gak salah lebaran Atau Ramadan Deket-deket lebaran ya guys Dan Harusnya bulan Mei keluar sih Tapi Ternyata gak ada Mystery Shop Di bulan Mei Berarti di bulan Juni Harusnya memang ada Mystery Shop sih guys Cuma Kita juga belum tau Mystery Shop Beneran keluar atau enggak Dan bundlenya apa Juga kita belum tau Tapi Yang pasti Karena memang ini lagi Kolaborasi Bareng Spider-Man Ada bocoran Katanya bakal ada Bundle Spider-Man Yang hadir di Mystery Shop besok Tapi kayak kebagusan gitu ya guys Kalau Spider-Man Tapi kayak kebagusan gitu ya guys Kalau bundle Spider-Man Itu ada di Mystery Shop Kayaknya Gak mungkin sih Mungkin bundlenya itu Mungkin bundlenya itu Bakal keluar di event lainnya Dan Mystery Shop nya Ya mungkin keluar Cuma Isinya atau bundlenya itu Bukan bundle Spider-Man guys Jadi Terserah kalian Mau percaya atau enggak ya guys Tapi intinya kan Kalian tau sendiri ya Mystery Shop itu Dua bulan sekali Biasanya Kadang aja Itu sampai Berbulan-bulan Gak keluar-keluar nih guys Mystery Shop nya Jadi memang tergantung Kalau saya sendiri Percayanya Mystery Shop bakal hadir Di event-event besar guys Dan sebentar lagi itu Kan bakal ada Di bulan Agustus Kalau enggak salah ya Itu ada Anniversary Free Fire ya Nah mungkin Mystery Shop nya Bakal hadir di bulan Agustus Tapi kok ya Kelamaan ya Dari Mei Eh dari bulan Apa April Dan keluar lagi Agustus Kayaknya memang Jedanya terlalu lama ya guys Ya semoga aja Di bulan Juni ini Beneran keluar Dan paling lambat ya Di bulan Juli guys Jadi kita tunggu aja Pokoknya kalian Pantengin terus aja Channel Vatorial Chen Supaya enggak ketinggalan Kalau ada update terbaru Dari Free Fire guys Di bocara yang selanjutnya Beritanya Evogan MP5 Platinum Divinity Ini bakal di relaunch lagi Jadi buat kalian yang kemarin Belum sempat dapetin Termasuk saya juga Belum punya guys Kalian bisa ngesepin lagi ya Dan bisa dapetin MP5 nya ini guys Kalau tadi ada skin Evogan MP5 Ini ada skin Evogan terbaru MP40 Chromasonic Skin MP40 Evogan kan udah pernah Rilis ya guys Predatory Cobra Dan ternyata keluar lagi nih Versi terbarunya Yang sampai level 8 Jadi skin Evogun nya seperti biasa Disini keluarnya Di Faded Wheel guys Kalian bisa ngesepin Kayak biasa Oke jadi gitu aja Video kita kali ini Terima kasih telah menonton Videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya